Febri, langsung aja, nggak usah lama-lama ya teman-teman yang hadir hari ini. Febriani ini salah satu diamond oriflame Indonesia, ya kan? Dan di sini Febri akan sharing berbagi tipsnya, tips G2 yang benar-benar dikerjain dan berhasil, ya kan? ala Febri pada saat menuju diamond director. Tiga hal itu antara lain, ada satu memiliki impian, yang kedua melawan keterbatasan dan berpikir di luar kotak, yang ketiga ajak orang-orang di sekeliling saya sukses juga di oriflame. Dan hari ini Febri akan menjelaskan satu persatu. Sok Feb, silakan. Cus. Oke, thank you, Kak Novi. Tapi suara saya ini jelas, Kak? Aku jelas, jelas banget. Oke. Ya, siap. Semangat pagi teman-teman oriflame semua. Masih semangat kan ya? Baru awal bulan. Ya, pertama-tama perkenalan dulu. Saya Febri, Ani Kristin. Tara Panjang, saya Benu. Dan saya saat ini adalah seorang beauty entrepreneur dari cabang Surabaya. Tapi saya domisilinya di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ada yang pernah ke Kupang? Ya, jadi kami ada di bagian timur Indonesia ya. Ada di bagian timur Indonesia. Dan saya menjalankan bisnis oriflame sejak tahun 2014. Ya, jadi hari ini saya bakal cerita-cerita pengalaman saya. Gimana sih pengalaman saya menjalankan bisnis ini dari tahun 2014. Ya, jadi seperti sesuai dengan yang saya bilang ya, ini adalah tips G2. Karena sudah saya praktekin ya, teman-teman. Kemudian, ketika menjalankan bisnis ini, saya pun mungkin sama dengan teman-teman yang baru mau mulai. Sama-sama tidak tahu, sama-sama bingung ya, mulai dari mana. Tapi satu yang pasti yang bisa kita sama-sama dapetin bahwa kita tidak sendiri ya. Ketika memulai bisnis oriflame itu kita tidak sendiri. Ada manajemen yang siap membantu dan juga tentu saja ada komunitas dan juga ada upline kita ya. Nah, jadi karena teman-teman tahu sendiri ya, saya berada jauh di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dan beda pulau dengan kantor cabang. Kalau sekarang kan ada pandemi seperti ini, mungkin kita ya harus di rumah. Nah, tapi waktu ketika saya memulai bisnis ini, selalu ada perasaan yang mikirnya, aduh andai saja di kota saya ini ada kantornya ya, pasti lebih keren. Selalu saya berpikir begitu, teman-teman, ketika awal memulai bisnis ini. Nah, tapi karena saya punya impian, waktu 2014 itu saya juga masih bekerja sebagai seorang dosen di salah satu institusi pendidikan di Kupang yang lumayan bagus ya. Kalau dari segi gaji, saya cukup banget, teman-teman. Dari segi karir, saya suka karena mengajar dan juga karena punya teman-teman kantor yang super baik lah. Pokoknya lingkungannya saya sukai, teman-teman. Toh, saya impiannya memang jadi ibu bekerja ya, memang suka dan memang mau berkarir. Jadi, waktu itu saya fine-fine aja ya, menikmati bekerja. Menikmati setiap hari ke kantor ya, pakai rock span ya, high heels, senang menikmati. Tapi, teman-teman, 2014 itu saya punya bayi ya. 2014 itu saya melahirkan, punya bayi. Di situlah, teman-teman, impian saya bukan lagi tentang saya. Impian saya waktu itu berubah. Berubah bagaimana sih bisa ada untuk keluarga. Bagaimana sih punya bisnis di rumah waktu itu. Supaya paling tidak saya bisa sama-sama dengan anak-anak saya. Sampai anak saya cukup bisa ditinggal gitu. Nah, maka waktu itu, teman-teman, saya cari bisnis-bisnis yang bisa dikerjakan di rumah. Banyak, teman-teman, apa namanya, pilihan-pilihannya. Tapi, semua bisnis yang dari rumah itu pun kebanyakan ya harus pakai modal yang cukup besar. Misalnya, kalau pintar masak ya bisa bikin makanan-makanan khas, kuliner, misalnya. Tapi, itu juga harus biaya yang cukup besar dalam iklan dan juga harus punya modal lah intinya. Jadi, saya mulai cari-cari. Aduh, gimana ya? Waktu itu memang benar-benar mau berhenti kerja. Tapi, saya menemukan Oriflame, teman-teman. Hah? Oriflame? Gitu. Karena saya adalah mantan Oriflamers ya. Tahun 2011, saya pernah join Oriflame dan waktu itu hanya sampai di level 9%. Kenapa bisa hanya sampai di level 9%, teman-teman? Karena, walaupun Oriflame ada sukses plan sejak saya gabung dari tahun 2011, ya sudah ada sukses plan Oriflame. Tapi, entah kenapa saya tidak melirik itu. Ya, yang saya lakukan di tahun 2011 adalah cuma jualan-jualan-jualan. Gitu. Karena, di Kupang, di Kupang ini banyak orang yang pakai produk Oriflame. Tapi, mereka juga sama seperti saya, tidak peduli sama sukses plan Oriflame, mereka yang penting pakai produknya. Nah, itu waktu 2011. Saya, aduh, masa Oriflame lagi? Waktu itu saja saya, apa namanya, lumayan rumit. Waktu zaman saya 2011. Karena, Kupang kan agak jauh ya. Jadi, waktu itu pengirimannya sampai 2 minggu. Ya, pengirimannya 2 minggu. Terus, saya masih dapat waktu itu, kalau selesai order, kalau tidak salah-salah ingat ya, selesai order, bayar. Bayar itu di bank, bukti bayarnya itu harus di foto atau di fax gitu. Jadi, agak rasanya tuh kayak agak rumit ya. Terus, saya pikir kok Oriflame lagi sih. Tapi, saya cari tahu nih, gimana sih perkembangan Oriflame sekarang nih. Saya googling ya, cari informasi. Apakah Oriflame masih bertahan nih? Apa masih rame nih? Terus, saya mulai membuka Facebook mantan upline saya, teman-teman. Facebook mantan upline saya 2011. Upline saya ada di Lampung. Beliau namanya Mbak Pertiwi Setio Aji. Dan, waktu itu saya buka Facebook beliau, takjublah saya. Waduh, Mbak Pertiwi sudah dapat 10 juta. Mbak Pertiwi barusan dapat motor, baru pulang dari, mana ya kalau tidak salah itu dari Denmark. Atau pokoknya baru pulang dari luar negeri. Padahal, status-status beliau, ngasuh anak, cuci pakaian gitu. Kok bisa ya, gitu 10 juta. Sedangkan saya yang katanya tadi pekerjaannya bagus, pekerjaannya bagus belum sampai 10 juta, gitu. Ini gimana ya? Jadi, saya mulai kepo nih sama status-statusnya upline saya. Cukup lama juga ya untuk saya akhirnya menyerahkan KTP. Jadi, saya masih cari-cari tahu status-statusnya beliau, beliau itu ngapain, gitu. Saya lihat, oh beliau ternyata iklan-iklan produk ya, jualan juga sih, jualan juga. Oh, ajak-ajak orang juga. Oh, ini yang saya belum lakukan. Kalau jualan ini gampang nih, tapi kalau ajak-ajak orang, mau ajak siapa, gitu. Saya sudah, aduh, mau ajak siapa, gitu. Tapi, teman-teman, karena impian yang begitu kuat dan juga tidak perlu modal yang banyak ya, join Oriflame zaman saya waktu itu kalau tidak salah Rp24.900. 17 November 2014, yaudah deh, gabung aja kan kalau misalnya gagal pun ruginya cuma Rp24.900. kayak harga semangkok bakso ya, jadi rasanya nggak apa-apa deh, gitu kan. Coba aja dulu, gitu. Akhirnya saya hubungi upline saya kembali, ya, CLBK. Jadi, ini pelajaran nih buat kita yang Oriflameers. Kalau ada mantan downline-nya tuh jangan dihapus dari Facebook, ya. Malah biarin aja, gitu, jadikan mereka penonton kesuksesan kita. Jadi, saya adalah korban karena nonton keberhasilan upline saya, mantan upline saya. Jadi, akhirnya, teman-teman, saya daftar ke Mbak Tiwi, tapi karena punya impian yang kuat, teman-teman, Mbak Tiwi tanya, kamu mau join Oriflame lagi nih, terus mau jadi apa, seller kayak dulu aja, atau cuma user. Saya bilang, Mbak Tiwi, saya mau dapat, nggak usah banyak deh, saya dapat Rp5 juta aja, udah lumayan, itu udah lebih dari gaji saya sekarang, supaya saya bisa di rumah. Itu gimana caranya? Jadi, impian memang sudah ada sejak awal saya mulai join Oriflame. Oh, bisa, asalkan kamu mau, ya, kerjain step by step-nya. Pertama-tama, ya, kayak biasa, ya, yang kita lakukan adalah tupo dulu melakukan hal yang paling terkecil, ya, 10%, gitu. Waduh, tupo ya, oke, baik, saya jualan, teman-teman. Ya, karena punya impian yang kuat tadi, rasanya tuh kayak jadi, apa ya, ya udah deh, mau beres. Karena upline saya pun itu, teman-teman, orangnya, kalau menurut saya ya, dia juga bantu saya untuk, katanya dia, kamu tupo dulu, habis itu saya kasih tahu lagi yang berikutnya kamu harus ngapain. Jadi, dia kasih tahu aku step by step dulu. Step pertama, kamu harus tupo dulu, gitu. Oke, baik, setelah tupo, ini sudah beres nih 100 BP, emang tupo harus berapa, berapa ya? Waktu itu saya lupa, gitu, saya tanya. 100 sampai 200, oke, saya 200 yang paling maksimal aja, gitu, oke. Terus, yang berikutnya, kamu ajak orang-orang terdekat. Ya, mulai, saya mulai. Aduh, siapa ya, gitu, yang mau saya ajak nih siapa ya, gitu. Tapi, ajak, teman-teman. Karena tadi, saya punya impian nih, gitu. Ini saya sudah ajak beberapa, tapi ditolak. Ajak terus, Feb, kata upline saya waktu itu. Kalau kamu sudah ajak seribu orang, terus masih ditolak juga, berarti udah deh, katanya gitu. Tapi, teman-teman, waktu itu saya ajak, saya ngikut, gitu, kan. Ya, udah deh, aku ikut aja. Saya ajak sampai seratus, seratusan orang, ternyata ada kok yang mau join, gitu. Ya, ada juga kok yang mau join. Sampai di satu saat, waktu itu, teman-teman, saya berani ya, mengajak orang-orang di sekeliling saya dulu. Padahal, saya baru gabung, teman-teman, tapi karena punya impian. Jadi, kalau teman-teman misalnya bilang, tipsnya itu apa, Kak? Tipsnya ya, pertama, kamu harus punya impian. Tidak semua orang, seperti saya ya, gabung Oriflame dengan cari tahu, dengan lihat upline yang 10 juta. Mungkin, teman-teman, saat ini gabung karena dipaksa. Mungkin ya, dipaksa teman, atau mungkin, ya udah deh kayak nggak ada kerjaan di rumah, lagi di rumah aja, ikut bisnis aja. Nah, bisa, teman-teman, menjadikan Oriflame sebagai kendaraan untuk mewujudkan impiannya, teman-teman. Dan itu tugasnya kita, sebagai upline ya, untuk terus menceritakan apa impian kita. Sehingga, downline-downline kita pun juga tahu, oh dia kerjain Oriflame, bukan sekedar cari keuntungan, bukan sekedar dapat gaji ya, tapi ada impian yang mau dia capai. Oke, ketika orang lihat kita bisa mencapai impian demi impian kita, mereka akan lebih yakin dan mau juga untuk menaruh impian mereka di Oriflame juga. Jadi, PR-nya buat kita, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman yang baru mungkin ya, kok upline saya tuh kayak pamer banget ya, posting-posting bonus, posting-posting gaji, posting-posting. Ya, itu sebenarnya bukan untuk pamer ya, tapi itu untuk menceritakan apa yang sudah kita raih, bahwa ini bisa juga dicapai gitu. Karena apa, teman-teman, kalau saya dulu di kantor, kalau dapat slip gaji, itu disembunyiin. Kalau gajian kan, selalu dapat slip gaji, itu kita sembunyi, teman dengan teman gitu. Karena, bukan apa-apa ya, tapi, lah, saya tidak bisa, kalau misalnya ada teman yang baru, saya tidak bisa menjamin dia bisa dapat gaji seperti saya, kan tergantung bos. Tapi, kalau di Oriflame, ya bisa. Kalau kamu lihat gaji saya begini, ini masa depan kamu, kalau kamu terus kerjain. Ya, jadi itu tipsnya ya, harus rajin menceritakan impian yang sudah kita capai, harus, kalau belum tercapai, Kak, harus rajin menceritakan apa sih yang kamu mau raih lewat bisnis ini. Jadi, harus punya impian kalau mengerjakan bisnis Oriflame. Kalau pun belum, oh ya, terus bedakan ya, impian dan keinginan. Itu tuh kayak agak beda-beda tipis ya, kalau keinginan, ya kalau terwujud, oke, kalau tidak, yaudah, gitu. Tidak harus, kalau impian, sesuatu yang betul-betul kamu rindukan, kamu inginkan. Kayak saya betul-betul merindukan, bisa di rumah dan punya penghasilan. Itu benar-benar impian, dan harus saya capai, waktu itu, karena anak saya, waktu saya join Oriflame, anak saya 7 bulan ya, usianya. Saya bilang, saya harus berhasil dan resign sebelum anak saya umur 5 tahun, teman-teman. Jadi, saya memang memberikan batas waktu. Saya harus SM sebelum anak saya 5 tahun. Saya kasihnya, range-nya agak jauh tuh, padahal kan, kayak aplen saya itu, tidak salah dia, SM-nya tuh 3 bulan apa ya, Mbak Tiwi itu. Pokoknya keren lah orangnya. Tapi saya kasih waktu agak jauh, karena ya, itu ya, saya belum tahu nih ke depannya seperti apa. Tapi, puji Tuhan, teman-teman, saya join Oriflame 2014, saya berproses di 2015, betul-betul baik, dan 2016, bulan Oktober, berhasil, teman-teman. Saya resign kala itu, ya, di 2016, keluar dari kantor, jadi ibu rumah tangga, dan menjalankan, full menjalankan bisnis Oriflame. Nah, itu tips pertama ya, jadi kalau mulai sekarang, teman-teman, pikirkan, apa sih impian yang mau saya capai di bisnis ini, dan berikan batas waktu kapan teman-teman mau mewujudkannya. Kayak misalnya, kemarin ada downline saya, yang mungkin lagi dengar nih, pertama awal-awal misalnya dia bingung, karena ya, apa ya, sudah mapan, ya, hidupnya sudah mapan, impian apa lagi, gitu kan. Nah, mungkin impian tiap orang kan beda-beda, ada yang mau dapat penghasilan, ada yang mau dapat traveling-nya, atau apapun ya, beda-beda. Tapi, kita bisa jadikan Oriflame sebagai kendaraan kita. Kayak teman saya, dia punya suami yang sudah mapan, ya, rumah tangganya juga oke, walaupun dia ibu rumah tangga. Tapi, dia punya impian mau memberikan duit untuk orang tuanya tanpa dari suami, gitu kan, ya, mungkin dia perasaan atau malu, gitu kan. Nah, itu dia jadikan sebagai semangat dia untuk mendapatkan bonus di Oriflame. Tuh kan, tiap orang beda-beda impiannya, tapi kita bisa percayakan Oriflame sebagai kendaraan untuk cepat mencapai impian kita. Itu tips pertama. Lalu, tips kedua, melawan keterbatasan. Ada dua ya, melawan keterbatasan dan berpikir di luar kotak. Nah, keterbatasan, tiap orang punya keterbatasannya masing-masing, teman-teman. Saya punya, teman-teman yang lagi dengar pun punya keterbatasan masing-masing. Beda-beda juga. Tapi, kita ketika mau menjalankan Oriflame dan mendapatkan hasil yang maksimal, teman-teman harus tahu dulu apa sih keterbatasannya teman-teman. Kalau teman-teman tahu keterbatasannya teman-teman apa, teman-teman akan mulai mencari solusinya seperti apa. Seperti saya dulu, teman-teman, keterbatasannya adalah jauh dari upline. Saya di Kupang, upline di Lampung. Dari sisi bahasa pun kami beda. Beliau itu, apa namanya, enggak-enggak ya. Enggak-enggak kalau saya punya dialek bahasa Kupang yang agak beda. Jadi, kadang-kadang kalau buru-buru, waktu dulu, teman-teman, kalau buru-buru, kalau ngomong sama upline saya, dia suka bingung. Kamu ngomong apa sih? Karena saya memakai, kadang-kadang ya, kalau buru-buru, memakai dialek Kupang untuk berbicara dengan upline saya. Jadi, ya ada keterbatasan nih. Jadi, kuncinya adalah saya harus lebih akrab dengan upline saya. Walaupun dia jauh di Lampung, saya selalu menghantuinya di semua medsosnya dia. Baik itu di WhatsApp, baik itu di Facebook, Messenger, bahkan telpon. Saya selalu mau tahu apa sih yang dia lakukan, gitu. Selalu kepo sama upline saya. Misalnya, teman-teman, saya tuh setel di Facebook, upline saya status apa itu muncul pemberitahuannya di saya, gitu. Oh, ya ampun, upline sudah rekrut nih sekitar 5 orang, gitu kan. Welcome bannernya muncul. Waduh, saya nih yang katanya mau naik level, belum, gitu. Saya mengompori diri saya sendiri, teman-teman. Jadi, keterbatasan saya adalah jauh dari upline. Nah, saya harus akrab dan terus menjalin komunikasi dengan upline saya. Kenapa, teman-teman? Karena upline saya, upline saya itu sudah mencapai level yang saya impi-impikan, gitu ya. Dia sudah melewati jalan yang ingin saya lewati juga. Jadi, mau tidak mau, saya harus, apa namanya, akrab lah. Harus benar-benar belajar dari beliau, seperti itu. Keterbatasan yang kedua, teman-teman, jauh dari cabang. Ya, jauh dari cabang itu bukan sekedar pengiriman yang lambat, ya. Tapi, jauh dari cabang juga kami tidak pernah ada acara-acara. Ya, seperti upline saya selalu tunjukin mereka ada welcome party, ada apa ya, saya lihat tiap awal bulan, wih heboh, gitu kan. Wah, itu seru tuh kalau ada itu, nanti donen saya bakal semangat. Tapi, ya itu, saya jauh dari cabang. Itu keterbatasannya. Lalu, yang berikutnya lagi, teman-teman, waktu jaman 2015 itu, teman-teman, saya, yang kami yang di Kupang, termasuk saya dan donen-donen saya, sering mati lampu. Jadi, kalau sehari itu, teman-teman, kami bisa listriknya mati 12 jam. Ya, bergiliran 12 jam itu, misalnya kalau hari ini kami matinya 12 jam, besok nanti kami nggak mati, tapi nanti lusa lagi kami mati listriknya padam lagi. Begitu terus, teman-teman, kita. Kendalanya itu, kalau teman-teman pikir, ah, kok cuma listrik mati. Listrik mati itu, kalau tidak salah-salah ingat, seminggu bisa tiga kali, teman-teman. Jadi, waktunya juga panjang. Jadi, tentu saja mengganggu ya pola kerja kita. Seperti itu. Jadi, walaupun saya di kantor, kalau listrik mati, di kantor wifi juga mati. Jadi, saya memang, apa, HP juga harus di-standby-kan untuk kerjain bisnis ini. Ya, ada kendalanya. Mungkin teman-teman masih ingat ya, zaman 2015-2016, Facebook itu, kita bisa bikin status-statusnya itu, apa ya, namanya, terjadwal. Nah, saya gunakan itu, teman-teman. Saking maunya eksis di Facebook, saya coba gunakan itu. Jadi, walaupun listrik saya lagi padam, status ada. Orang heran, nih, orang. Kok bisa ya, nyetatus. Padahal kalau teman-teman yang di kantor, nih, orang padahal HP-nya lagi mati. Ya, jadi, itu keterbatasan-keterbatasan saya, teman-teman. Dan berikutnya lagi, keterbatasan berikutnya, teman-teman. Di Kupang ini, di Kupang ini masih minim orang-orang yang percaya kalau Oriflame itu bisa menghasilkan 5 juta. Orang masih tidak percaya dulu, awal-awalnya itu. Karena, mereka adalah korban-korban. Korban-korban, misalnya gini, aduh, saya pernah ikut Oriflame, tapi pengirimannya lama, gitu. Atau mereka yang dulu-dulu itu, oh, pernah dapat hadiah-hadiah begitu ya, tidak pernah dapat kok, kayak begitu. Entah kesalahannya di mana, tapi saya banyak sekali menemukan seperti itu ketika merekrut orang di sekeliling saya. Jadi, mereka tahu body cream yang paling, paling, apa namanya, paling laris di Kupang, itu adalah body cream. Ya, hand body, Oriflame, semua orang tuh kayaknya pakai itu. Tapi, mereka tidak tahu bahwa body cream ini bisa bantu mereka untuk berpenghasilan. Mereka belum tahu. Nah, apa sih hubungannya berpikir di luar kotak? Ya, nah, ini ada nyambungnya, keterbatasan dan berpikir di luar kotak. Kita sudah tahu nih keterbatasan kita. Misalnya, ketika saya tahu saya jauh dari upline, ya, saya harus berpikir dari pikiran yang yang sebenarnya harusnya saya pikirin ya begini, ya, saya jauh dari upline, ya, pasti saya tidak bisa naik level. Apalagi, saya lihat downline yang Mbak Tiwi, beberapa ada downline-downline yang rumahnya sekitaran dengan Mbak Tiwi dan pada berhasil, gitu, satu kota, mereka berhasil bikin acara ini, acara itu. Nah, saya yang di Kupang gimana? Dan akhirnya, saya berpikirnya begini, oh ya, ya sudah, kalau misalnya, saya jauh dari upline, ya, saya harus berusaha dekat dengan melalui media sosial. Jadi, berpikir di luar kotak itu artinya berpikir yang positif, yang baik, dan yang, apa namanya, kalau menurut saya, yang lain dari yang seharusnya dipikirkan. Padahal lagi, misalnya, aduh, padahal lagi lemas, tapi bagaimana caranya tetap positif, gitu. Kemudian, jauh dari cabang. Jauh dari cabang, tidak bikin acara-acara, saya selalu bilang, ah, gimana ya caranya bikin acara. Waktu itu, saya ingat, waktu saya senior manager di tahun 2015, kami, saya email Pak Benny, ya, Pak Benny Arman, sampai sekarang masih sama Pak Benny. Pak Benny, saya Febriani senior manager, padahal baru senior manager, ya. Saya ajaklah beliau untuk bikin kegiatan di Kupang, ya, waktu itu, kalau tidak salah, itu adalah OOM pertama kami, ya, untuk, dari Oriflame datang. Waktu itu, Pak Benny Arman datang, kami bikin di hotel yang kecil, teman-teman. Tapi, senang sekali, karena, bukan hanya jaringan saya, ya, tapi seluruh Oriflamers yang ada di Kupang, kita sama-sama di situ. Jadi, dari situ, saya mulai kenal dengan leader-leader lain, dan kami saling kasih semangat, kasih motivasi, apalagi, dari situ, saya kenal ada beberapa leader Oriflame Kupang yang juga punya SPO. Jadi, kami mulai berpikir, oh, ternyata bisa ya, lewat SPO, buka SPO, pengiriman jadi lebih cepat. Akhirnya, beberapa download saya sekarang di Kupang juga punya SPO, dan salah satu download saya menjadi SPO nomor satu, satu Indonesia, teman-teman. Jadi, intinya adalah, gimana sih kita mau keluar dari keterpurukan, keluar dari keterbatasan untuk mencari solusi. Ya, apapun ya, masalahnya. Itu yang tadi saya ceritakan adalah masalah yang saya hadapi. Teman-teman pasti punya masalah beda-beda ya. Nah, dari situ, teman-teman sebenarnya harus cari apa solusinya. jangan sampai ketika ada masalah, kita malah, ya gimana ya, kayaknya bukan jodoh, padahal tidak ngapa-ngapain. Saya tuh selalu bilang ke download-down saya, kok kamu baru dapat tantangan sedikit, sudah lemas. Padahal kamu tahu, peluang Oriflame itu puluhan, ratusan, bahkan miliar ya, CA-nya. Terus kok kamu, maksudnya, kamu berharapnya yang mudah-mudah amat gitu. Padahal sebenarnya kalau kata saya sih, kalau dibandingin ya, dibandingin, ya semua kerjaan itu pasti ada susahnya, pasti ada tantangannya. Sekalipun di kantor, ya pasti ada tantangannya. Sekalipun buka kios, ada tantangannya. Ya, jadi sebenarnya tantangan itu, kalau teman-teman perhatikan, itu sebenarnya untuk bikin kita lebih pintar, lebih tahu apa yang harus kita, apa namanya, apa yang harus kita lakukan ke depannya. Berdasarkan tantangan ini, jadi makin belajar. Kayak sekarang, teman-teman, beberapa tim saya ada yang ngedrop karena mereka terbiasa berjualan offline. Sebar katalog, kebanyakannya itu adalah guru-guru, ya, orang-orang yang tinggal di kabupaten, karena kami NTT itu wilayahnya pulau-pulau. Kupang, jadi kalau NTT itu luas sekali, bukan luas sekali ya, tapi maksudnya pulau-pulau, beda-beda pulau. Misalnya, Kupang, ada Flores, itu beda pulau. Rote, beda pulau. Sabu, terus ada Alor, Sumba, itu beda-beda, tapi kita NTT kan. Nah, downline-downline saya yang di pulau-pulau itu, yang mengalami saat sekarang mereka yang seringnya offline, harus, aduh, gimana ya, Kak, ini kita seringnya sebar katalog, seringnya bawa produk, apa namanya, barangnya datang, kami bawa produk ke rumah orang, gitu. Ini sekarang seperti apa? Jadi, saya mulai pelan-pelan memberitahu bahwa, ya, mungkin ya, situasi ini membuat teman-teman saya ini harus belajar untuk berjualan secara online. Apalagi, Oriflame pun tidak tinggal diam ya, kita dikasih banyak tools untuk memudahkan kita. Sebelum Oriflame bikin yang apa namanya, downline, bukan member terus bisa order, saya juga beberapa kali melakukan itu. Karena saya di Kupang, saya puji Tuhan bisa dapat orderan, orderan itu di teman saya di Samarinda, dia pesan parfum, ya, saya ajak jadi member, dia bilang tidak mau, beli aja, gitu. Oke, saya, dia transfer, saya, apa namanya, saya orderkan dan alamatnya, alamatnya saya itu kan kita bisa ganti tuh pengiriman. Saya ganti alamatnya dia, gitu, alamatnya dia, barangnya sampai, teman-teman, barangnya sampai dari Oriflame, tapi kan ada invoice tuh. Terus dia buka-buka invoice, dia bilang, wey, kamu untungnya lumayan juga ya dari saya. Lalu saya bilang, iya, itu keuntungan, keuntungannya saya dong kalau kamu mau dapat seperti harga itu, kamu harus jadi member. Terus dia bilang, oke deh, saya pikir-pikirkan dulu, gitu. Jadi intinya bahwa sebenarnya sekarang juga sudah dimudahkan, ya, gitu. Kita bisa di sini, kita bisa konfirmasi orderan orang dan orderan itu sampai ke, apa namanya, ke pelanggan kita, gitu. Ya, kemudian, itu sudah dua, ya, itu sudah dua. Lalu yang berikutnya, ajak orang sekeliling untuk sukses. Jadi teman-teman, saya ini, ketika awal gabung Oriflame, saya mengajak orang-orang di sekeliling saya. Ya, baik itu teman kerja, teman kantor. Jadi, sekarang yang beberapa first line saya adalah teman kantor, sahabat, ya, teman kantor, sahabat, sepupu, ya, sepupu saya, sahabat saya, gitu. Dan, ada beberapa itu, saudara, dan juga, istri dari sahabatnya suami, misalnya. Jadi, memang, saya merekrut itu orang-orang di sekeliling saya, teman-teman. teman-teman. Sampai saat sekarang ini malah merekrut mahasiswi, ya, mahasiswi saya dulu, gitu. Ternyata, saya pikir-pikir ya, teman-teman, kalau ada yang bilang, ada teman-teman mungkin mengalami di mana sudah habis nih daftar nama. Kita sudah ajak semua orang di sekeliling teman-teman. Gimana caranya, gitu. Ya, berarti teman-teman harus cari teman baru lagi, gitu. Ya, jadi pikirnya yang simple-simple, ya. Jadi, saya waktu itu, teman-teman, mengajak orang-orang di sekeliling saya, dan saya bukan hanya sekedar mengajak untuk saya naik level, ya. Gini, oh, saya ajak orang banyak gabung Oriflame supaya sayanya naik level. Bukan seperti itu, teman-teman. Saya ajak orang ini kayaknya etitudenya bagus, deh. Kita bisa berpartner, bisa bisnis bareng, dan bisa sukses sama-sama. Nah, itu ada di mindset saya ketika saya merekrut orang, gitu. Jadi, kalau teman-teman misalnya merekrut untuk diri teman-teman, aduh, saya harus rekrut orang ini karena dia kayaknya banyak duit, deh. Dia bisa ordernya banyak, nih, misalnya. Kalau teman-teman berpikir begitu, dan ketika teman-teman ajak, dan dia menolak, pasti teman-teman kecewa. Percaya, deh. Ya, padahal saya pikir dia bagus, kok dia nolak, gitu. Nah, kalau teman-teman berpikir mindsetnya teman-teman betulin, misalnya, saya mau ajak dia, saya lihat orangnya, apa, Facebooknya juga tidak marah-marah, gitu ya, bagus-bagus, postingannya juga tentang artikel-artikel pendidikan, gitu ya, orang-orangnya positif, ya, kayaknya enak nih diajak jadi partner bisnis. nah, itu saya ajak teman-teman. Jadi, memang saya pure mengajak orang-orang yang saya kenal, ya, ajak orang-orang yang saya kenal. Saya tidak mengajak orang yang tidak saya kenal. Ya, beda kalau mereka mengikuti saya di Facebook, itu juga akhirnya jadi kenal, kan. Jadi, maksudnya, dia mengikuti saya di Facebook, kita temenan, saling komen, dan nanti akhirnya saya ajak dia, tapi sebelumnya kita sudah pernah mengobrol hal lain, bukan Oriflame. Jadi, saya masih melihat itu efektif, ya. Tapi, teman-teman, karena saya mau belajar di Oriflame, saya juga pernah iklan berbayar, pernah juga coba, apapun ya, saya berusaha coba namanya bisnis, kita harus berani melihat perubahan, berani upgrade, apalagi yang belum saya lakukan, terus coba. Tapi, makin ke sini, entah ya, beda-beda orang, tapi ya, lebih efektif adalah mengajak dan berbisnis dengan orang yang kita kenal, lebih enak lah mentorinnya kalau saya. Jadi, belum habis nih teman-teman stoknya, karena saya kan punya teman TK, SD, SMP, SMA, kuliah, ya, terus teman kantor, teman di gereja, teman, masih banyak stoknya. Ngajar juga, ngajar 4 tahun, apa 5 tahun, tiap tahun, kelasnya itu kan beda-beda, gitu kan, mahasiswa, istrinya mahasiswa, ya, mahasiswi, kayak gitu. Jadi, intinya, belum habis nih stoknya, gitu. masih terus saya ceritakan peluang Oriflame. Kalau teman-teman misalnya, satu lagi nih, teman-teman, sudah, itu ya, jadi saya mengajak orang-orang di sekeliling saya untuk berhasil. Bukan hanya mengajak orang untuk join, untuk pribadi kita yang naik level, tapi saya mau ajak dia, jadi ketika ajak, misalnya dia, sahabat saya nih, ayo kak, join Oriflame, kayak gitu, ayo kak, join Oriflame, kita berpartner, nanti saya ajarin, kakak juga bisa dapat seperti ini, misalnya. Oh gitu ya, jadi kita intens, jadi dia tahu bahwa saya mau ajarin dia dapat segitu, tinggal nanti kita arahkan impiannya dia untuk apa, gitu. Kayak teman sahabat, sahabat saya yang sama-sama dosen, impiannya, mau sekolahin anaknya, dokter, dia harus benar-benar nabung kan, gitu, itu impiannya dia, gitu, jadi intinya, oh ya, bahkan teman-teman, karena saya mengajak orang-orang di sekeliling saya, bos pun saya ajak, teman-teman. Pimpinan saya di kantor, sebelum resign, saya ajak dulu beliau join Oriflame. Dan puji Tuhan, akhirnya beliau juga resign. Ya, jadi saya sih, intinya, ajak aja, kak, saya malu ajak orang Oriflame, emang kamu ajak orang, ngapain, gitu, mencuri atau apa, kan kita ajak orang berbisnis, jadi percaya diri aja, gitu, toh, kalaupun dia hanya mau jadi user, seller, apapun itu, ya, nanti, yang penting kita ajak dulu, gitu, kalau Oriflame itu peluang, jangan pilih-pilih, kalau ngajak orang, mah, kayaknya ini waktunya, ya, itu ya, tips dari saya, sudah tiga, tuh, sudah tiga tips. Oke, Febri, makasih, udah sampai detail banget, gitu kan, menjelaskan, satu demi satu, tiga tips gitu, ala Febri, ya kan, Feb, berapa tahun sih Feb, join di Oriflame, totalnya? enam tahun, enam tahun, Kak. Enam tahun? Tahun ini, tahun ini, enam tahun. Iya, tahun ini, tahun ke-enam berarti ya, kalau misalnya, kita flashback gitu kan, perjalanan kamu, karena berarti kan, kamu baru, diamond pertama kali, gitu kan, di kupang gitu kan, maksudnya, kalau gambaran aku pribadi, kupang itu tuh, ya ampun, daerah gitu kan, terus, tapi punya diamond gitu, terus, kalau misalnya kita flashback, pertama kali kamu menjalankan Oriflame, pasti ada segala macam hambatan, tantangan, kayak begitu, pasti ada gitu kan, yang pertama, yang sampai, yang sampai sekarang, kamu masih ingat gitu kan ya, tantangan apa yang terbesar, yang kamu hadapi, pada saat kamu menjalankan bisnis Oriflame, di kupang, terus, gimana cara kamu menghandle itu? Ya, ya kan, Ovi, jadi, kalau tantangan kan, banyak, tapi tantangan, tantangan saya adalah, kepercayaan, suami dan keluarga, karena, bayangkan, dosen gitu kan, di kupang, apalagi daerah, pekerjaan sebagai dosen itu, wow, pokoknya, keren ya, seorang dosen, kok mau ya, gitu, bawa katalog, gitu kan, jualan, jelasin orang, ya, tantangannya itu, kepercayaan, keluarga, baik dari keluarga saya, dan juga, dan juga, paling, paling itu, kepercayaannya suami, jadi, tantangannya itu, besar sekali, dan kalau misalnya, di, saya bawa buku katalog itu kan, biasanya mereka bilang, aduh, kurang ya jam ngajarnya, gitu, karena kan dosen, gitu, kurang duit ya, rasanya tuh, ya, itu tantangannya sih, gimana bisa ketawa, bisa senyum, ketika orang-orang, berpikir, kurang baik, gitu, karena di kupang, daerah kami ini, ya, masih banyak orang yang berpikir, bagusnya jadi PNS, gitu, kamu punya masa depan, kalau jadi PNS, gitu, kamu punya masa depan, kalau kerja di kantor, yang bagus, gitu, belum berpikir, tentang, apaan sih, berbisnis, gitu, apalagi mereka hanya lihatnya lipstick, jualan lipstick, kayak gitu sih, kan of, jadi benar-benar yang dihadapin itu adalah, justru keluarga ya, iya, betul, kamu berarti udah nggak, kamu nggak jadi dosen kan, masih rindu nggak sih, pengen balik lagi, untuk ngajar gitu, oh ya, kalau, kalau saya sih kan of, malah, sekarang ya jadi dosen juga, sebenarnya ngajar juga kan, di Google, buat jaringan, live, ya buat jaringan, jadi, kayak, kayak malah, malah gini ya, maksudnya dulu, kerja jadi dosen itu, banyak bebannya ya, gitu, siapin, ini, siapin banyak ini, kelasnya banyak, dan kayak stress gitu, tapi sekarang, kerjain Oriflame, jadi dosen, dosen apa, maksudnya, jadi guru buat, downland, tapi bahagia gitu, maksudnya ya, menikmati gitu, bagiin ilmu, bagiin pengalaman, ya, masih merasa jadi pengajar, gitu. ya bener banget sih, jadi tetap aja skill kamu, passion kamu pun, juga dapat, selagi kamu, jalanin bisnis Oriflame. Oke, teman-teman, yang lainnya, kalau pengen ada, yang ingin ditanyain ke, Kak Febri, langsung aja, ya kan, ditanyain, gitu kan, karena kita juga, waktunya kan, sampai 16.30, jadi sayang banget, kalau nggak nanya-nanya, ke Febri. Feb, berarti kamu, 6 kaki kamu itu, ada di mana-mana, dan aku mau tanya aja gitu loh, gimana cara kamu membangun 6 kaki itu? Ya, jadi, 6 kaki itu, yang pertama, kaki pertama ku itu sahabatku, yang juga dosen, di Kupang, terus kaki kedua, kaki kedua juga yang atasan saya itu, yang juga udah resign, itu di Kupang juga, kemudian yang ketiga itu, yang di Jakarta ada satu, ada satu di Jakarta, kemudian yang keempat itu, ada di Lampung, kelima, kelima itu di Kupang juga, PNS, keenam juga di Kupang, udah ada ketujuh juga ya, ketujuh ke lapan, ketujuh juga di Kupang, lapan juga di Kupang, gitu, tapi, di dalam, kedalaman, kedalaman, kedalamannya mereka itu, ada di daerah-daerah, kayak di, di NTT juga sih, tapi kayak di daerah, kayak di Flores, di Sumba, kayak gitu-gitu. Berarti, kamu, kaki kamu, hampir 90%, 5 kaki, maksudnya, sekarang kan kamu diamond 6 gitu kan, aku ngambilnya yang 60, ya kan, 5 kaki itu benar-benar ada di Kupang, ya kan, daerah situ, ya kan, tapi satunya di Jakarta, ya. Wow. Dan itu semuanya adalah teman dekat. Empat, empat. Empat ya? Empat yang di, iya, empat, dua, satu di Lampung, satu di Jakarta. Satu di Jakarta, ya, satu di Jakarta. Wow, keren banget. Berarti emang benar-benar, kamu, fokusnya adalah, apa namanya, yang dekat gitu loh, orang-orang inner circle kamu gitu. Dan mereka pun akhirnya bisa, bisa ini juga ya, percaya dan akhirnya berhasil juga. Oke, Feb, ini ada pertanyaan, seperti biasa, mau nanya mereka, ada cowok nggak di jaringan kamu, downline, atau mungkin jadi leader nggak? Sharing dong cara bimbingannya, gimana kalau memang ada? Ya, kalau untuk cowok sih belum, tapi ada beberapa yang, mau gabung, tapi belum, belum leader lah, kalau saya bilang ya, baru, baru mulai gabung, ada cowok beberapa, tapi baru ke level 6, ya baru, baru mulailah. Itu, tapi, jadi makin percaya diri, karena ternyata cowok juga, mulai melirik nih, gitu, bisnis ini, bukan hanya cewek. Gitu, terus, suami juga, suami juga, mau ya, gitu, mau, mengerjakan bareng, sampai sekarang ya, beliau masih, apa, bikin kayak video, bantuin lah, gitu, walaupun nama belum slash ya, ya, walaupun nama belum slash, iya, bagi-bagi tugas, gitu, karena saya, banyak kan, mulai banyak tanggung jawab, kayak, harus ngomong di grup ini, grup itu, dan, jadi, dia bantu bikin beberapa, slide lah, beberapa video lah, jadi, kita mulai bagi tugas, jadi, saya bilang, kalau kamu sungguh-sungguh, baru kita slash nama. jadi, harus ada, terms and condition-nya ya, persyaratan dan ketentuan, tetap ya, kamu nggak, waktu pada saat kamu jalanin, Orifan itu kan, kamu masih dosen ya, kamu nggak ada, rekrutan, dari anak-anak, mahasiswa kamu, atau gimana? Ada, itu ada, malah ada, bukan rekrutan saya sih, tapi saya bantu, untuk meng-closingkan, karena kan saya ajak teman dosen, dia ajak mahasiswa, kita sama-sama pegang ya, dan mahasiswi kami, dan dia sudah, sekarang sudah, senior director Kak, jadi ada mahasiswi, ada mahasiswi, gitu, kebidanan. Waktu itu pilihannya adalah mobil atau rumah, Feb? Mobil Kak, ya mobil, karena di Kupang, harga kan mahal kan, kalau rumah. Terus, kamu kalau, naik mobil, terus ada tulisan Oriflame, kayak gitu, terus tetangga-tetangga, atau siapa, punya pengalaman tersendiri, nggak maksudnya? Pernah Kak, jadi kayak, kayak misalnya, pas mobil datang, mereka kan, ada beberapa lah, keluarga, yang juga pernah saya ajak, terus nolak, mereka ngomong, mereka waktu datang ke rumah, mereka cari-cari, cari apa, gitu, saya tanya. Mereka bilang, kamu dapat mobil ini, kamu, stok barangnya berapa banyak nih, bisa sampai dapat mobil, gitu. Mereka berpikirnya, mereka cari, kok di rumah, tidak ada etalaseke, apa, masa kamu, jadi, bisa dapat mobil, belinya, gimana? Mereka berpikirnya, saya belinya banyak, gitu kan, karena ada lah, di Kupang juga ada, beberapa MLM, yang kalau berhasil, wuih, nyetoknya full. Mereka bingung, karena di rumah, nggak nemu apa-apa, gitu. Tidak ada stok-stok apa-apa, tidak ada etalase, gitu. Jadi, mereka, apa namanya, bertanya-tanya, kok bisa ya? Nah, itu yang jadi, apa namanya, jadi, buat saya untuk, terus semangat, ceritakan, karena masih banyak, orang yang belum, tahu, gitu. Masih banyak orang, yang belum tahu, mereka tahunya, cuma untuk pakai aja, belum tahu untuk, bisnis. Pasarnya masih banyak lah, di Kupang. Ya, berarti itu, kamu lah yang harus besarin lah, Kupang ya. Kamu harus terus, dengan diamond, tapi jadi bisa eksekutif, pertama kali di Kupang. Ya kan, Amin. Ajak mereka, banyak, banyak downline juga diamond. Amin. Fab, kamu waktu pertama kali join, impian kamu pertama kali itu, apa sih, maksudnya, belum tentu, langsung mau jadi diamond dong, gitu kan. Yang pertama kali, yang kamu pengenin, yang terdekat apa? Kan waktu join pertama, tadi saya bilang kan, karena memang impiannya, mau punya 5 juta, 5 juta, supaya bisa, berhenti kerja, gitu, karena kan, kurang lebih, gaji di kantor, ya, hampir mendekati itu kan, jadi, kalau misalnya, resign dengan 5 juta, ya, masih ada penghasilan, gitu, jadi, memang impiannya, ya, mau 5 juta dulu, supaya bisa di rumah, gitu, ternyata, Oriflame kasihnya banyak, lebih, berkali-kali lipat. Nah, ini hubungannya ada pertanyaan, jadi kan, 5 juta pertamanya kan, sesuai keinginan, di awalnya, gitu kan, tapi, apakah sempat ada di masa-masa santai, karena udah nyaman nih, dengan dapat uang 5 juta, gitu kan, terus, titik baliknya, buat fokus jadi diamond itu gimana, apa sih yang jadi pacuannya? Jadi, kan gini, waktu itu, cerita sedikit ya, tahun 2016, saya memang sudah, sudah, gini ya, tahap cintanya sama Oriflame itu, tuh, bertahap, gitu, pertama awalnya ragu, kenalan dulu, gitu, yakin gak sih sama Oriflame? jadi kalau misalnya, 2016, orang tanya saya, kamu kerjanya apa? Saya masih malu, loh, bilang, ya, Oriflame, gitu, masih kayak, kayak merasa, lebih keren ya, kalau bilang dosen, saya dosen, tapi punya bisnis Oriflame, jadi dosennya tuh lebih dulu, waktu 2016 itu, akhirnya, waktu 2016, saya ikut, seminar director pertama saya, di Bali, itu adalah titik, dimana saya lihat Oriflame yang sangat-sangat besar, gitu, mulai dari kamar yang saya dapat, ya, dari, apa namanya, dari kegiatan yang super keren, ketemu dengan leader-leader yang, ternyata, benar nih, orang ini ada nih, orang yang sering muncul, gitu kan, sering muncul di Facebook itu nyata, gitu, bukan hanya tipuan, ya, orang-orang ada semua, dan waktu saya ke Bali itu, kita ada sekitar berapa ribu, ya, pokoknya ribu orang, dan dari situ, saya pulang dengan bekal, oh, saya harus serius nih, bisnis, dan saya harus ajak donen-donen, saya juga berhasil, dan merasakan yang seperti saya rasakan, itu, pulangnya, 2016, saya langsung, fokus kerjain, bisnis ini tuh, kalau orang tanya, kamu, kamu sibuk apa sekarang, saya sekarang Oriflemer, saya tidak mau, yang lain-lain lagi, saya langsung bilang, saya Oriflemer, dan akhirnya, 2016 itu adalah, titik di mana, saya lebih sungguh lagi, karena waktu saya pulang dari Bali, Februari itu, saya, bulan-bulan berikutnya tuh, mulai tuh, closing director, open senior director, open goal director, sampai di tahun 2016, itu juga, saya open supplier, itu bukan karena, saya hebat gitu kan, tapi, saya berhasil meyakinkan, donen-donen saya, bahwa, ini bagus nih, untuk kamu, apa namanya, kamu jalankan, gitu, jadi ya memang, itu, terus kalau pernah nyaman, kalau, kalau misalnya, teman-teman, mengikuti tips saya, untuk membantu, ya, itu nomor tiga, ajak orang-orang di sekelilingmu, sukses juga di Oriflemer, kalau teman-teman punya, eh, passion seperti itu, membantu orang lain, tidak ada namanya, nyaman sama, yang kita punya gitu kan, karena kita masih punya tugas, untuk bantu orang lain, jadi, gimana ya, saya tuh kayak, kalaupun di kantor ya, umur, kayak umur kayak saya gini, kalau di kantor, juga pasti lagi, kerja keras, lagi, lagi semangat-semangatnya ya, nah, di Oriflemer, mau nyaman kayak mana, mau tidur-tidur, atau mau kayak mana, ya, tetap, belum lah, bukan, bukan belum nyaman ya, tidak, tidak, nyaman yang tidak bikin, stuck gitu ya, tidak, kalau mau terus, mau cari tahu, bukan mau cari, duitnya semata ya, tapi mau, siapa lagi nih, yang belum dibantu, siapa lagi nih, yang belum berhasil, kalau punya passion seperti itu mah, tidak ada, kamu nyaman, yang bikin stuck ya, kalau hidup nyaman, ya nyaman, sekarang nyaman ya, dari naik motor, motor bekas ya, dulu sama suami belinya motor bekas, naik si RV, bahannya itu besar banget, tapi itu tidak bikin, saya berhenti ya, hidup nyaman, tapi tetap, semangat kerjainnya, itu, jadi, buat teman-teman, pesannya, jangan egois gitu ya, kalau misalnya, kita sudah dapat, seperti yang kita inginkan, gimana dengan orang-orang yang sudah, kita ajak juga, di bisnis ini, apakah mereka juga sudah, mendapatkan yang maksimal, gitu, itu direnungkan, gitu, benar banget, itu kan, bukan hanya untuk kita, tapi, ingetin lagi, gitu loh, maksudnya, inget lagi, dan sadar lagi, untuk diri kita sendiri, oh iya ya, orang lain, udah capai belum, impiannya, gitu kan, ya paling gak, memang harus, harus ada beban di kitanya, gitu, jadi beban itu yang menjadi tanggung jawab kita, untuk bawa mereka berhasil di Oriflame, seperti itu ya, Feb, ya, oke, Feb, aku tuh, penasaran, di Kupang itu, sebenarnya, untuk, apa, daya hidupnya di sana itu, ini gak sih, apa namanya, mahal gak sih, mahal-mahal gak? Mahal, kalau di Kupang, memang mahal-mahal, gitu, karena, apa, mau, apapun ya, kalau menurut saya, biaya hidup di sini, mahal, terus, selain mahal, dan juga, daya belinya, bagus, gitu, maksudnya, mereka berani lah, gitu, berani beli, parfum, atau aku, mereka berani beli, gitu, malah ada banyak, donen-donen saya, jualannya di orang-orang yang bawa sayur, di pasar, gitu, mereka berani beli lah, kalau saya, daya belinya, bagus, dan mahal-mahal juga, gitu, lebih fokusnya, kupang itu, apa sih, Feb, maksudnya, untuk pekerjaan, penghasilan daerahnya, itu apa ya, lebih banyaknya? Kalau, pokoknya, kalau di Kupang, kebanyakannya, itu tadi saya bilang ya, mereka kebanyakannya, mau jadi PNS, ya, dan PNS, ya, jadi kebanyakannya, kebanyakannya, mau jadi PNS, kalau bilang berbisnis, apaan sih, itu? Belum ada lah, bisnis, di sini nggak ada pabrik, pabrik, yang besar-besar, ya, nggak ada. Oke, tapi PNS, mereka, mau untuk membeli sesuatu, ya, ya, yang tadi Febri bilang, maksudnya, mereka bisa, mau beli untuk parfum, mereka mau beli untuk, body cream, dan lain-lain, kayak gitu. Oke. Iya, karena, karena di Kupang juga, outlet-outlet yang, produk-produk kecantikan, juga kalau menurut saya, masih minim ya, gitu, masih minim. Di sana air mana nggak? Iya, kan banyak, oh, pasti pernah lihat iklan, apa sumber air. Iya, jadi di sini memang, hujannya juga kurang, keringnya, gitu Kak, jadi, apa ya, kalau di Kupang, di Kupangnya, juga ya, lumayan, agak lebih maju ya, dibandingkan dengan di daerah-daerah, di kabupaten-kabupaten, gitu. Jadi, kalau saya sih, suka bilang ke downline-downline, pasar kita masih banyak nih, karena kan banyak kabupaten, kecil-kecil, masih banyak, pasar kita. Itu yang difokusin memang harus yang kecil-kecil, dan buat mereka harus, matanya terbuka gitu loh, bahwa bukan hanya PNS aja, tapi masih punya bisnis yang lainnya, yang bisa menghasilkan, dan bisa menghidupi semua keluarga. Oke, Febri, aduh seru banget, ya ampun. Oke, Feb, ini waktunya kita sudah habis, dan mungkin Febri bisa kasih, untuk, quotes terakhir dari Febri, untuk menyemangati teman-teman semuanya, apalagi ini di awal bulan, ya kan, gimana hasil yang bulan lalu, gitu, dan ini pasti saatnya mereka, saatnya teman-teman juga melakukan DPS, ya kan, untuk menentukan target di bulan Mei ini. Boleh Feb, silakan Febri. Oke, jadi quotes buat teman-teman, sebenarnya, kalau mau bilang quotes sih, pasti teman-teman juga punya ya, kalau menurut saya, dari setiap masalah yang kita hadapi, pasti kita, punya lah, solusi sendiri-sendiri, tapi yang saya mau kasih tahu ke teman-teman, bahwa, keberhasilan kita itu, sebenarnya, ditentukan oleh cara kerja kita, gitu, jadi keberhasilan yang kita dapat, yang kita inginkan, yang kita harapkan, itu tergantung dari cara kerja kita. Jadi, saya suka bilang ke downline-downline saya, kalau kita mau hasil yang lebih, tidak mungkin kita hanya gitu-gitu doang. Misalnya, bulan lalu kita stuck, dua bulan lalu kita stuck, tiga bulan lalu kita stuck, tapi kita masih ngotot, mengerjakan dengan cara yang sama. Sekarang, kita masih coba cara yang sama. Wah, berarti, kita tidak mau berubah, gitu, karena perubahan itu, perubahan itu datang, jika kita mau berubah, gitu, tidak bisa dia berubah sendiri-sendiri, tiba-tiba, wow, tiba-tiba diamond, gitu, tidak ada, tiba-tiba, gitu. Ketika jadi diamond, ya, pasti ada perubahan, dalam diri kita, dalam cara kerja kita, dalam, apa namanya, cara kita menyelesaikan masalah, gitu, pasti ada perubahan. Jadi, kalau mau berubah, mau levelnya berubah, termasuk saya nih, mau title-nya berubah, berarti harus ada cara kerja yang berubah atau nambah, ya, berubah atau nambah. Kalau, oh, saya sudah rekrut, nambah lagi. Oh, saya sudah ini, tapi kok belum ini ya, oh, berarti tambah lagi, dan coba, atau coba cara, cara baru lagi, cara, cara lain lagi. Seperti itu, Okano. Yeay, benar banget, aku senang banget, ngobrol dengan ibu dosen dari Kupang. Ibu dosen bagi jaringannya. Enggak, ibu dosen bagi jaringannya, kan. Oke, Febri, sekali lagi, makasih banyak, ya kan. Salam untuk keluarga besar juga di Kupang, Febri, pokoknya Febri tetap fokus, dan semoga bisa menjadi eksekutif pertama kali di Kupang, jadi membesarkan Kupang itu dari Febri, ya kan. Makasih ya Febri ya, sampai ketemu Febri. Terima kasih. 尤 just, anoком. Kebri, Kebri, thank you, Terima kasih telah menonton!